karena saya sudah menonaktifkan Facebook saya itu karena untuk sembunyi Mas Dodi oke nah tapi terus belinya kalau temen-temen tapi masih bukan Facebooknya apanya workshop Facebooknya sekarang itu kita in-house temen-temen yang kontak ke kita langsung minta dibantu untuk ngajarin timnya itu in-house ya Indonesia kita aja ke kantor kita biasanya gitu karena memang saya belum berencana untuk bikin workshop public lagi Mas oh banyak PR juga banyak PR juga di kantor oke oke jadi kalau tim Anda ya di bisnis temen-temen suanya kalau pengen timnya pinter Facebooknya hubungi Mas Rio nanti linknya di bawah ini kasih linknya ya yang ada affiliate nya loh ya ya itu sih seru juga ya ngobrol kayak gini Alhamdulillah soalnya ketemunya emang pinter sih olah gaya muah ini basa-basi orang Jogja ini basa-basi orang Jogja ya katanya tuh gitu apa ya Mas eh kalau kita bertemu dengan orang yang apa ya yang yang punya ilmu itu diskusi itu jadi lebih menarik karena jadi banyak sudut pandangnya ya gitu kita jadi bisa ngupas macem-macem kan bahkan ini kalau dilanjutin bisa saja kita pulangnya besok selesai sorry ya saya nggak bisa karena mau pulang besok selesai nggak apa-apa saya tinggal sini tapi ya gitu lah Mas itu yang terjadi di di kita ya ya tetap menarik Facebook sendiri tapi kita juga ada problem ya ada ada isunya teman-teman Facebook adalah ketika Facebook ini kemudian algoritmanya sedang tidak stabil bagaimana kita mempertahankan performa bisnis kita akhirnya ya mau tidak mau harus mempelajari channel distribusi lain betul-betul-betul kemudian mau tidak mau ternyata kebiasaan mungkin ya sebagian orang yang hit and run itu menjadi tidak menguntungkan di fase dimana platform itu sendiri jadi tidak stabil betul-betul betul-betul ya 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 akhirnya dia juga harus mikirin produknya experience penggunaan produknya ya ya tentu semampu dia ya tapi saya lihat memang harus begitu kalau di kita gitu akhirnya kita juga mikirin gimana sih apa ya secara produk tetap harus dibuat bagus tapi balik lagi bagaimana memposisikan produk ini di marka eh eh terakhir bro saya mau tanya nih ada nggak pengalaman budgetnya kecil-kecil itu mungkin dibawah 200 ribu perhari ya Oke kita ngomong 200 ribu dibawah 200 ribu perhari dan yang dimana hasilnya bisa berpuluh kali lipat daripada duit yang di invest di Facebook Ads pernah nggak ada pengalaman gitu karena biar teman-teman yang lebih terinspirasi tadi itu sebutnya puluhan-puluhan juta semua soalnya ada nggak pengalaman yang dimana budgetnya kurang dari 200 ribu perhari kurang dari 200 ribu perhari itu kalau buat kita masih fase testing Oke masih fase testing tapi testing itu sendiri kan sebetulnya fase testing pun keadaan bisa menghasilkan toh Oh iya memang harus menghasilkan lah kan harus menghasilkan terus menghasilkan Oke artinya kan berarti pernah dong pernah jadi gini di fase testing itu yang kita ingin capai goals bisnisnya adalah Hai apakah budget iklan yang kita keluarkan itu dengan apa yang kita dapet itu jadi enggak boncos lah kita Oke yang paling tinggi ini dapetin berapa kalinya Hai berapa kali lipat deh lima mungkin ya lima ini lima kali lipat ya lima kali lipat pada budget segitu dengan budget segitu berapa waktu itu berapa ya om eh budget 200-200 ngomset ngomset sejuta sejutaan produknya apa produknya pada saat itu produk edukasi-produk edukasi artinya eh budget iklan masih 20% itu 20% iya tapi ketika tapi ketika tapi ketika itu budgetnya digedein apakah masih tetap 20% kan mungkin lebih kecil loh betul iya nah itu kayaknya bisa kita jelasin ya Iya ini soalnya menarik ini jadi kalau di tempat kita itu biasanya di hari terakhir jadi terakhir maksudnya bih hari terakhir kelas waktu oke kelasnya kita itu kita yang dibahas sudah sampai ke rasio laporan keuangan Oke jadi bahasnya memang sampai apa yang terjadi performa iklanmu ini itu sebenarnya ngefek loh ke rasio laporan keuangan ngeri 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 terus lanjut 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 kalau kamu mau punya bisnis dengan net profit rasionya segini kamu pengen komset segini kamu kira-kira bajet iklannya segini segini persen kamu HPnya harus segini Oh operation more segini harus segini dan lain sebagainya itu dalam fase planningnya dia untuk scaling nah tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada kondisi rasio profit dengan Hai besaran cash rasio profit dengan besaran cash maksudnya gimana oke ketika kita ngiklan iklannya tambah gede biasanya rasio bajet iklannya membesar tentu itu akan gerus profit ya betul misalkan aku ngiklan sehari 500 ribu ya dengan sehari 10 juta ketika 500 ribu itu misalkan net profit marginnya 30% iklan 500 ribu ternyata net profit margin paling bawah ngejual berapa produk dulu biar 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 gampang nih ngitungnya nih ya aku langsung langsung ke ujung sih jadi soalnya biar enak ya kalau kalau nanti jualnya di ujung enak ya mesti kalau aku bahas omsetnya ya tentu nanti misalkan gini kita dengan jualan kayak gitu rasio iklan kita itu misalkan 10% misalkan 10% 500 ribu 10% berarti kan 10 kali lipatnya ya berarti gini 500 ribu omset 5 juta Oke perhari perhari berarti dalam satu bulan anggap lah iklan 150 juta iklannya berarti 15 juta tuh karena 500 ribu Oh iya 500 ribu kali 30 15 juta 15 juta jadi 150 omsetnya 150 juta oke nah di situ ketika kita dapat misalkan net profit margin anggaplah 30% maka ya 15 itu jadi 45 juta net profit margin ya kan jadi 45 juta betul nah ini apakah di titik ini kita harus berhenti biasanya enggak berhenti itu artinya berhenti iklan iklannya di sini sini aja gitu karena rasionya bagus nih rasio iklannya ketika di skill itu pasti Facebook itu akan meningkat Mas memang pasti itu itu udah kayak apa ya sunatullah lah gitu di skill terus meningkat maksudnya gimana meningkat rasio iklannya jadi yang tadinya misalkan 10% efisiensi iklannya tuh jadi jadi turun jadi itu Oh misalnya tadi 500 ribu bisa 5 juta setelah dinaikkan 1 juta harusnya dapat 10 juta dapatnya enggak jadi 10 juta gitu Iya tapi anggaplah 8 juta Oke berarti artinya ada penurunan disitu ada penurunan disitu kenapa bisa gitu karena gini yang dijangkau sama Facebook Ads ketika kita budget kecil Facebook itu masih gampang milih orang-orangnya tapi begitu buahnya dia harus doing research-nya tuh sangat besar Oke untuk menentukan Oh ternyata ini nih yang cocok dimasukin ke sesuai dengan yang lo mau nah karena membesar itulah dan effortnya Facebook lebih besar itu biasanya memang akhirnya naik itu penjelasannya nah tapi walaupun naik walaupun naik tapi misalkan sehari harusnya 10 juta ini kenapa enggak 10 juta kok cuma 8 juta walaupun 8 juta pun tetap kita harus naikin kalau di kita kalau di saya ya kita naikin jadi 8 juta omsetnya omsetnya tapi kemudian net profit margin anggap lah jadi berapa tuh 20 240 juta kali kan 30% anggap jadi turun kan Oh jadi turun Oke tadi naik itu ya 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 angkaplah jadi turun jadi angkaplah dua ya 25 persen atau seperempat ya 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 sekitar 240 dibagi seperempat lah anggaplah sekitar 60 juta nah disini rasionya kita rasio net profit marginnya tergerus memang ya tapi selama tidak COD lo ya selama tidak ada COD maka atau di bulan itu selesai semua transaksinya maka cashnya lebih banyak nah ini adalah profit versus cash menarik kan ya 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 oke 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 jadi orang lebih mementingkan profit atau lebih mementingkan cash pada memprioritaskan kalau ditanya kedua-duanya sama-sama penting tapi ada satu situasi tertentu orang lebih mementingkan profit ada situasi lain orang akan lebih mementingkan banyaknya cash cash betul oke ya jadi teman-teman semuanya ini sudah mahrib ya ya udah bukan udah mahrib hampir mahrib dan karena saya itu kemarin seminggu di Medan saya ninggal anak saya lama sekali itu jadi saya nggak bisa lama-lama siap masyarakat waktu ya sementara waktu saya tidak bisa lama-lama lama dulu meninggalkan rumah siap yang berikutnya adalah saya mau sedikit kasih resume Hai pun saya nggak nyatet nih tapi ada satu yang menurut saya cukup menarik dan akan saya ulang lagi walaupun tadi udah saya sampaikan apa itu bahwa Facebook Ads dan Instagram Ads adalah saat ini menjadi solusi yang cukup efektif untuk mendapatkan cash bagi teman-teman pebisnis pemula yang masih mikro ya namun catatan saya adalah Anda harus berpikir kebalikannya yaitu ini pasarnya sudah disediakan nama Facebook sama Instagram Anda tinggal mencari produk apa yang sesuai dijual di Facebook dan Instagram apabila produk Anda tidak tepat digunakan untuk dijual di Facebook dan Instagram Nah kalau teman-teman pengen belajar Facebook Ads lebih detil dan lebih mendalam nanti bisa hubungi Mas Rio di link di bawah ini Oke ada kata-kata terakhir Oh kata terakhir ada closing statement Mas Rio Mas Ismu Mas Ismu dan Mas Januar silahkan dari Mas Januar lu oh gitu dia nggak pernah susah Amin 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 mengenal kata susah ya ya Oke saya rubah berarti banyak orang yang 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 lagi di apa ya ada orang yang ke ada sebagian ya sebagian orang ya sebagian orang yang kehilangan peluang peluang Oke untuk menjadi apa ya besar nah ini Facebook Ads ini sebagai salah salah satu ya yang dibilang Mas Dodi tadi salah satu senjata yang bisa kita lakukan salah satu senjata yang bisa kita gunakan untuk ya opportunity kita kesempatan kita untuk menjadi bisnis ini lebih berkembang bisa apa ya bisa lebih besar lagi Oke Oke salah satunya dengan Facebook Ads advertising saya nggak mau menggeneralisir gitu ya Oke karena ada Google Ads sekarang ya TikTok dan segala macemnya nah ini kan sekarang eranya adalah semuanya online gitu ya ya gitu aja sih Oke thank you Mas Januar Mas Ismu kalau saya dari yang sudah kita obrolin disini yang pasti intinya adalah ketahuilah medan perangmu maka kamu akan mengetahui senjata apa yang yang cocok untuk berperang itu oke terus eh ketahui lah target marketmu maka kamu akan mengetahui strategi apa yang dan senjata apa yang cocok untuk memasarkan produkmu gitu Oke thank you Mas Ismu Mas Rio terakhir pesan saya sih kepada teman-teman digital marketer atau pet advertising lah gitu intinya teman-teman dan pelajarilah untuk bangun brand dan bisnis dengan basic keilmuan yang ada sanatnya itu aja sih Oke berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat-berat baik teman-teman semuanya selesai udah podcast ruang tamu episode kali ini Insya Allah nanti apabila ada tamu-tamu yang lain datang ke kantor saya Insya Allah akan saya bikin channel podcast lagi ruang tamu jangan lupa like subscribe dan yang ketiga jangan lupa komen Anda boleh nanya di komentar nanti Insya Allah itu akan menjadi salah satu ide konten buat saya sampai ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.